Dahulu kala, ada sebuah desa yang jauh di pinggiran Madiun. Desa yang memiliki sebuah legenda yang terdengar hingga pelosok Pulau Jawa. Ya, itulah desa Merjaya. Desa yang makmur dan bahagia masyarakatnya. Desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipanggil dengan julukan Palang. Seseorang yang dipercayai memuat risikri sakti yang melindungi desa. Hingga pada suatu hari, Eyang Palang meninggalkan posisinya. Demi mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Hingga singgah sana sebagai seorang Palang kosong tak bertuan meninggalkan keris tanpa penjaga. Setelah beberapa lama, Eyang Palang pun pergi. Desa berjalan dengan semestinya hingga pada suatu hari. Banyak warga desa yang terserang wabah penyakit. Tubuh mereka lemah dan tak berdaya. Hingga pada puncaknya, warga yang terkena wabah di pagi hari meninggal ketika matahari tenggelam. Tanpa pikir panjang, seorang perwakilan ditunjukkan untuk mengabari kepada Eyang Palang. Sang utusan pun pergi bergegas, berharap segera sampai ke tujuan untuk memberitakan sebuah kabar duka dari wabah yang melanda desanya. Eyang Palang yang prihatin mendengar kabar tersebut pergi ke desa dengan niatan membantu warga. Sampai akhirnya menyadari bahwa yang menyebabkan wabah adalah para dedemik yang datang mengganggu karena sudah tidak adanya orang yang menjaga desa dengan memegang kendali keris keramat. Eyang Palang pun mulai memanjatkan doa kepada yang maha kuasa untuk meminta cara menghilangkan wabah hingga Eyang Palang menerima sebuah ilham untuk mengusir demit yang menghantui desa. Dengan bambu kuning dan kentung, Eyang Palang memerintahkan warga berkumpul dan membantunya. Warga desa bersama Eyang Palang mengelilingi desa dengan membunyikan kentungan dan menyipratkan air dari wadah dengan bambu kuning ke seluruh desa yang mampu membuat para dedemik itu takut dan pergi. Sampai pada saat Eyang Palang dengan lantangnya memerintahkan para dedemik untuk pergi dari desa. Terima kasih telah menonton! Setelah perginya didemik dari desa menjayaan, para warga mulai sembuh dari wabah penyakit. Wadah! Warga berkumpul berterima kasih kepada Eyang Palang yang sudah membantu warga untuk mengusir wabah tersebut. Eyang Palang pun mewariskan tempat dan kerisnya kepada sang penerus. Setelah peristiwa tersebut, sebuah kesenian tercipta dan selalu dipentaskan pada tanggal yang sama di malam Satu Suro. Kesenian itu kita kenal saat ini dengan nama kesenian Dong Krek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!